Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service all smartphone Semoga kita semua dalam keadaan sehat Gak ada yang nombok Kerjaan lancar Semoga rezekinya berkah Amin Pada kesempatan ini Saya gak membuat tutorial Tapi saya akan memberikan tips Cara mencari LCD Yang menurut saya Bagus ya Karena Ini keluhan teman-teman ya Banyak sekali yang nge-DM saya Tentang ini Jadi saya akan Buatkan tips Mudah-mudahan bermanfaat Pada kesempatan ini Saya Ada Mempunyai dua LCD Vivo Y71 Kalau dilihat Dari bentuknya itu sama Ini sama-sama putih ya Dan Jika dilihat dari belakangnya itu berbeda Sangat berbeda sekali Seperti ini Jadinya seperti ini ya Caranya Lihatlah Jika membeli LCD Lihatlah di bagian Bawah Seperti ini Carilah yang IC Itu kecil Seperti ini Jangan yang besar Seperti ini Karena apa Kalau yang besar Itu yang pertama Ketika dipasang Itu tidak bisa rapat Atau renggang Ketika dipasang Di bagian bawah Dia nanti Kena seperti ini Walaupun sudah Dikasih seperti ini Jika pemasangnya kurang pas Nanti akan Ngangkat LCD nya Kalau apa yang bagus Ini di Krok Atau Ditipiskan Biar ketika dipasang Itu rapat Itu yang poin pertama Tapi kalau yang IC kecil itu aman Dipasang aman Dan selanjutnya Untuk tipe yang IC besar Seperti ini Ketika Pemasangnya dipaksa Terlalu ditekan Dan sudah Lemnya sudah kering Efeknya nanti Kedepannya Tasking nya sering Lari-lari Dipencet yang mana Larinya kemana Seperti itu Terus juga Dari Apa ya ini ya Kalau seandainya Dia cerahnya Sedikit Lebih bagus Yang ini Yang IC kecil Kalau yang IC besar itu Intinya dia sering Bermasalah di bagian Touchscreen Beberapa teman Selalu mengeluh Setelah Ganti ini Awalnya Dites normal Sebelum dipasang Ketika dipasang Di lem rapat Tau-tau Touchscreen Gak bisa disentuh Atau Terlalu Masangnya Terlalu Dipaksa Ditekan Ujung-ujungnya Tasklinya Lari-lari Saya juga pernah Mengalami Dua kali saya Untuk HP Ini Jadi Saya bingung Pertamanya Kok selalu Kayak gitu Nah Saya ambil kesimpulan Karena mungkin IC nya besar Ketika dipasang Di bagian Frame nya ini Karena agak Apa ini ya Dia itu Gak bisa Rapih Karena terpentok Ini Jadi Caranya ini harus Dibolong Atau Di Amplas tipis Biar bisa rapih Nah Ini juga Teman ini Ngeluh Habis ganti Permasalahnya juga Dites screen Ini bukan Bermaksud Untuk Memojokan Merek ya Atau apa Tapi Bagi teman-teman Teknisi Sebelum membeli Cek terlebih dahulu Karena Kalau sudah Nombok kan Gak enak benar Saya sudah Nombok dua kali Untuk tipe Kasus seperti ini Makanya Setiap ganti LCD Saya selalu mencari Di bagian Flexible ini Saya cari Yang IC nya kecil Bukan yang IC nya besar Kalau IC besar itu Mungkin Saya cancel Memang Harganya Sedikit Lebih mahal Yang IC Kecil Tapi Kualitas Seperti itu Mudah-mudahan Bisa dipahami Mungkin Hanya itu Tips dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih